Akibat ngeremen dadak, rombongan mobil calon gubernur Deddy Mizwar mengalami tabrakan beruntun di Lampo Merah Yasmin, Kota Bogor saat hendak melakukan perjalanan jadwal kampanye ke Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor. Mobil Alphard hitam dengan nomor polisi B2877SBP yang ditumpangi Deddy Mizwar mengalami rusak pada bagian belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut Deddy Mizwar, kejadian yang dialaminya tersebut merupakan ujian. Meski sempat mengalami tabrakan beruntun, namun kampanye ke daerah Lewiliang tetap terus dilakukan oleh Deddy Mizwar bersama rombongannya. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan untuk Dinamika.